Halo teman-teman, masih membahas Dong Hua Shaolin, dimana kali ini kita akan memasuki season keduanya. Selain melanjutkan kehidupan Tang San di Akademi Sri Lanka, nanti juga akan banyak terungkap mengenai cerita kehidupan di masa lalunya. Serta akan diceritakan juga backstory dari Tang Hao, ayah dari Tang San yang berselisih dengan organisasi besar bernama Balero Pelindung. Bagi kalian yang belum menyaksikan season satunya, saya sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar tidak gagal paham saat mengikuti ulasan kali ini ya. Dan saya juga masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan seri Dong Hua-nya secara langsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Setelah kekalahannya dari Tang San, Meng Jiran bersama neneknya pun menyerahkan seleman roh ular terbang kepada pihak Sri Lanka dan bergegas pergi untuk mencari seleman roh yang lain. Oi Siki lalu segera mengeksekusi seleman roh tersebut dan mulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Di sisi lain, Tang San yang kehabisan tenaga pasca pertarungannya dengan Jiran juga berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, Oi Siki telah selesai dengan proses penyerapannya dan telah berhasil memperoleh cincin ketiga serta mengunlock skill baru, yaitu sosis terbang. Barang siapa yang memakan sosis tersebut maka akan bisa terbang selama satu menit dengan kecepatan ular terbang. Ketika Guru Zou ingin mengajak semuanya untuk kembali ke akademi, tiba-tiba Tang San yang sudah tersadar menyela dan mengatakan kalau kini ia juga telah berhasil mencapai level 30, sehingga sekarang ia juga ingin mencari seleman roh untuk dijadikan cincin ketiganya. Mendengar hal itu, Guru Zou yang terlihat senang setuju lalu mengajak semuanya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam harinya saat tengah beristirahat, mereka membicarakan mengenai seleman roh yang selalu diburu oleh manusia. Guru Zou mengatakan kalau sekarang semakin sulit mencari cincin roh, padahal dulu di pinggiran hutan saja banyak terdapat seleman roh berusia ribuhan tahun. Menanggapi itu, Tang San berpendapat kalau itu semua adalah ulah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganas ketimbang seleman roh. Perburuan yang terus dilakukan membuat para seleman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan. Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang mas roh tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia. Semuanya pun termenung sejenak, termasuk Guru Zou yang berpikir kalau narasi Tang San memang cukup masuk akal. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor seleman roh berjenis kera raksaksa yang merupakan raja hutan bagi para seleman roh. Mereka pun sontak dibuat sangat terkejut karena biasanya seleman jenis ini hanya tinggal di hutan terdalam dan sangat jarang keluar. Menurut Tang San, kera raksaksa adalah mimpi buruk bagi para master roh. Pasalnya kekuatannya yang luar biasa kuat membuat seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menandinginya. Dan bahkan dikatakan seleman ini mampu mengalahkan seleman roh jenis lain yang usianya jauh di atasnya. Tak hanya dari segi kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, namun ia juga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Guru Zou yang sadar batasannya mencoba melakukan negosiasi karena seleman kera raksaksa mengerti bahasa manusia. Ia pun berjanji akan segera pergi dan tak akan berani mengusiknya. Namun ketika menyaksikan kemarahan dari sang raja hutan, Guru Zou pun segera memerintahkan semua murid untuk pergi terlebih dahulu sementara ia memasang kuda-kuda untuk bersiap melancarkan serangan. Hingga saat amukannya mengempaskan mereka semua menjadikan kesempatan yang bagus untuk bisa melarikan diri. Namun naasnya, Xiaou berhasil ditangkap oleh seleman tersebut. Guru Zou yang melihatnya sangat emosi dan benar-benar all out menggunakan skill dari Cicin Roh ketujuhnya. Merupakan skill terkuatnya yaitu wujud roh dari beruang hutan untuk menghantam seleman kera raksaksa. Namun hal itu juga sia-sia. Sementara Tang San yang berupaya menyelamatkan Xiaou berusaha mengejar seleman itu, hasilnya pun sama saja. Ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa kecewa yang amat mendalam, mereka semua pun beristirahat untuk memulihkan kondisi pasca insiden tersebut. Guru Zou lalu menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menjaga Xiaou. Namun menurut Tang San ini semua adalah salahnya karena sebagai kakak ia tak bisa menepati janjinya untuk selalu melindungi Xiaou. Ia yang masih belum menyerah meminta sosis terbang dari Oishiki untuk mengejar Xiaou meskipun sebenarnya kondisi Tang San sekarang tidak memungkinkan lagi. Usahanya tersebut didukung oleh Ning Rongrong yang memberi buff kekuatan dari skill roh pelindungnya. Guru Zou yang awalnya dikira marah justru meminta Oishiki untuk memberikan sosis terbang kepada yang lain dan menginisiasi untuk segera menyusul guna membantu Tang San. Sementara itu nasib Xiaou yang dibawa kabur oleh Seleman Kera Raksaksa ternyata tak seburuk apa yang dipikirkan guru dan teman-temannya. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Xiaou memanggilnya dengan nama Erming. Langsung saya sampaikan spoiler di sini ya. Xiaou ini sebenarnya bukanlah manusia. Melainkan jelmaan dari Seleman Roh berusia ratusan ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Ia kemudian meminta Erming untuk menjaganya sejenak karena ia akan melakukan kultufasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Berkat statusnya sebagai mantan Seleman Roh, Xiaou memiliki kemampuan untuk menyerap cincin roh Seleman tanpa harus membunuh mereka. Di sisi lain, Tang San yang mengejarnya kehabisan waktu terbang sehingga terjatuh ke dalam hutan sebelum bisa menemukan Xiaou. Selain itu, kondisinya juga semakin buruk karena sebelumnya ia juga sudah terluka. Sialnya, ia malah bertemu dengan Seleman Roh Buas berjenis laba-laba berwajah manusia. Tang San pun dibuat sangat kewalahan karena baik dari kekuatan, kecepatan maupun pertahanan dari Seleman tersebut sangatlah kuat. Ditambah lagi, makhluk ini memiliki racun yang sangat mematikan. Di tengah pertarungan tersebut, Tang San teringat ucapan dari Master Xiaou bahwa Seleman Laba-laba berwajah manusia merupakan jenis Seleman Roh yang akan sangat cocok untuk Tang San. Namun akan sangat berbahaya mengingat kekuatan serta racun yang mematikan yang dimilikinya. Sehingga cerita, ia akhirnya menemukan titik kelemahan dari Seleman tersebut yaitu terletak pada wajahnya. Ketika Tang San telah berhasil menangkapnya dan nyaris melakukan finishing, kepalanya terasa sangat pusing dan kesadarannya justru kembali ke kehidupan masa lalunya saat masih berada di Sekte Tang. Di sana ia bertemu kembali dengan para tetua Sekte yang mengatakan kalau Tang San telah berhasil diselamatkan dari jurang lemba neraka. Namun Tang San sendiri seakan hilang ingatan dan tak dapat mengingat apapun dari kehidupan barunya di Akademi Sri Lanka. Sampai ketika ia bertemu dengan salah seorang murid Sekte, pikirannya keterigar membuat ia bisa kembali mengingat semuanya. Ia pun lantas bertekad kembali ke kehidupannya di Akademi Sri Lanka karena teringat Xiaowu yang harus segera diselamatkan. Dan benar saja, saat membuka mata dirinya terikat oleh jaring laba-laba dan terkena racun yang memberikan efek halusinasi sesuai dengan apa yang tertinggal di dalam ingatan targetnya. Tang San pun kembali melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan jaring laba-laba tersebut. Karena benar-benar sudah terdesak, ia tak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan roh pelindung di tangan kirinya yaitu palu Houtian untuk menghantam keras makhluk Jahanam tersebut. Sampai akhirnya setelah berusaha keras, ia dapat membuka pertahanan si laba-laba lalu segera mengeksekusinya. Sebelum memulai proses penyerapan, Tang San beristirahat sejenak untuk mengeluarkan racun yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang ternyata mereka adalah pasangan ular naga Meng Su bersama cucunya Meng Yiran. Secara kebetulan lagi ternyata seluman laba-laba itu adalah incaran cincin roh ketiga untuk Meng Yiran. Mereka pun jelas sangat marah karena Tang San telah menggagalkan perburuan seluman roh untuk cucunya sebanyak dua kali. Namun di sisi lain, Meng Su juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tang San sanggup membunuh seluman laba-laba itu seorang diri. Kemudian Tang San menyampaikan pembelaannya bahwa ia juga terpaksa membunuhnya. Tadi ia hanya berusaha membela diri karena tiba-tiba seluman itu menyerangnya. Meng Su yang tak memperdulikan alasan Tang San memberinya pilihan yang sulit. Yaitu jika Tang San bersedia bergabung dengan keluarganya, maka ia akan membiarkan Tang San tetap hidup dan mempersilahkannya untuk menyerap cincin roh dari seluman laba-laba tersebut. Namun Tang San dengan tegas menolak tawaran itu. Pasalnya seseorang yang telah bergabung dengan suatu keluarga maka harus mengabdikan seumur hidupnya untuk keluarga tersebut. Sementara dirinya adalah tipe orang yang lebih suka bebas tanda petarikat oleh pihak manapun. Diperlihatkan secara diam-diam Tang San bersiap dengan busurnya untuk berencana menyandara Yiran karena mustahil ia bisa menang melawan dua orang legend dihadapannya. Merasa tawarannya tak dihargai, Meng Su pun semakin murka. Ia lalu memberi kesempatan terakhir untuk Tang San untuk menebus kesalahannya yang telah dua kali mengegalkan kenaikan tingkat dari cucunya. Untuk itu Tang San diperbolehkan pergi, tapi dengan meninggalkan satu lengannya sebagai bentuk kompensasi. Masih mencoba bernegosiasi, Tang San mengatakan akan bersedia bergabung dengan keluarga mereka, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membantunya mengalahkan seekor seluman roh yang telah menculik Xiaowu. Awalnya mereka mengentengkan syarat itu karena mudah baginya kalau hanya membunuh satu seluman saja. Akan tetapi ekspresi mereka langsung berubah ketika Tang San mengatakan kalau seluman roh yang dimaksud adalah seluman raja kera raksaksa. Mereka malah menuduh kalau Tang San sengaja menjebaknya, karena berhadapan dengan makhluk itu maka sama saja dengan bunuh diri. Bahkan dikatakan kalau master roh bergelar dahulu pun belum tentu sanggup mengalahkannya. Karena keduanya tak bisa memenuhi syarat yang ia berikan, Tang San pun enggan untuk bergabung dan dengan tegas mengatakan kalau mereka ingin langannya maka silakan ambil saja sendiri. Saat posisi Tang San sudah benar-benar terdesak, beruntung Guru Zhao dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Meng Su. Guru Zhao jelas tahu batasannya yang tak mungkin bisa menang jika duo maut itu sudah bersatu. Ia lantas mencoba bernegosiasi dengan mengajak Meng Su untuk bicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat mereka, seketika ekspresi kejam dari Meng Su berubah menjadi lebih hangat. Dari Guru Zhao, ia kini tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao, orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, ia pun kali ini bersedia melepaskan Tang San. Namun saat akan beranjak pergi, Meng Jiran yang masih tak terima dengan Tang San yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat, menantangnya bertanding dengan taruhan. Jika ia menang, maka Tang San dilarang menyerap cijin roh dari seleman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah, maka Tang San bebas melakukannya. Tang San pun menyetujuinya. Tapi sebelum mulai, Oisiknya menyela dengan mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil karena tidak ada sesuatu milik Meng Jiran yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol, yaitu jika Meng Jiran kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Singkat cerita, karena keduanya telah sepakat, pertandingan pun bisa segera dimulai. Meng Jiran menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melemparkan beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat, Meng Jiran melemparkan pisau-pisaunya secara akurat sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang miss. Melihat Tang San yang sedari tadi tidak bergerak membuat Meng Jiran kebingungan. Namun Tang San mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Hal ini diperjelas oleh Meng Su yang mengatakan bahwa Tang San memang sudah melakukannya dan ia menang telak dari cucunya tersebut. Meng Jiran yang belum bisa percaya lalu mengecengnya sendiri. Dan benar saja, semua pisau Tang San tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau. Sangat jauh dari Jiran yang hanya satu daun per pisau. Bahkan hebatnya Tang San melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil. Kemudian Meng Su mengungkapkan kekagumannya kepada Tang San karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Tang San menghampiri Jiran yang nampak sedih karena telah kalah dua kali. Tang San mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau jelas saja ia bisa menang pasalnya ia telah berlatih menggunakan senjata rahasia selama lebih dari sembilan tahun. Ia lalu menunjukkan senjata rahasianya yang jauh lebih kecil namun memiliki keuntungan lebih ringan sehingga sangat praktis digunakan sebagai senjata yang mematikan. Ia juga bersedia mengajari Meng Jiran dengan menjelaskan sedikit mengenai tekniknya yang ia sebut pelacak suara. Bukan melihat dengan mata, melainkan menggunakan indera pendengaran yang bisa merasakan setiap gerakan bahkan tanpa ada titik buta. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba Meng Jiran mencium Tang San karena bagaimanapun juga ia telah kalah taruhan. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan fenomena itu. Dan setelah itu, ia bersama kakek neneknya pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Tang San segera meminta sosis pemulihan dari OICK agar ia bisa segera memulai proses penyerapan mengingat Xiaoyu yang juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tang San nampaknya begitu berat. Terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh Guru Zhao. Di waktu yang bersemahan, kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flander, Kepala Akademis Sri Lanka. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan scene dari Tang Hao, ayah dari Tang San, berpamitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balai Roh Pelindung. Setelah Tang San berhasil mengalahkan Meng Yiran, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan jenjin roh ketiganya yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tang San yang tengah flashback, mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Diperlihatkan kala itu, Tang Hao muda tengah berlari bersama Ah Yin, sang istri yang sedang menggedong seorang bayi yang tak lain adalah Tang San kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balai Roh Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Dauluwo. Salah satunya adalah Master Roh pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah, Tang Hao melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalanya yakni Palu Hou Tien. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan Tang San bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman Palu Hou Tien yang mengakibatkan semburan makhema. Namun muncul lagi Master Roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung Bunga Krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dasya tersebut, Tang Hao masih bisa menahannya karena meskipun sama-sama bergelar Daulu, dua Master Roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya saat mereka kembali melanjutkan pelariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pimpinan dari Balai Roh Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuat, ia bahkan menyebut dirinya sebagai dewa. Menyadari hal itu, Tang Hao pun segera mendorong Ah Yin pergi terlebih dahulu dengan harapan sang istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan pertarungan sampai mati. Terlihat cahaya keemasan yang menyilaukan dari langit pertanda kemunculan dari sang dewa Balai Roh Pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisian mereka. Diadulah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tang Hao lah yang lebih unggul dari pimpinan Balai Roh Pelindung dalam duel satu lawan satu tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar Daulu tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hao, sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hao sudah berada di ujung laut, Ah Yin tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari Balai Roh Pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Yin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tang San kepada Tang Hao dan berpesan agar Tang Hao merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hao, sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru pera kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ia berikan kepada Tang Hao dalam wujud cincin siluman roh berwarna merah berusia seratus ribu tahun. Tang Hao yang sebenarnya tak menginginkan pengorbanan Ah Yin pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tang San. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Yin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Hao lalu menceritakan mengenai Tang San yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Yin. Ia juga menceritakan mengenai Xia Wu, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya mengingat Xia Wu juga merupakan seluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tang San sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Hao pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan yaitu pergi ke Balero Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Sin beralih ke hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Meng Su yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Lanka khususnya kepada Tang San. Menurut Meng Su, Tang San adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Meng Jiran. Di sisi lain, Tang San masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xia Wu kembali yang sontak mengejutkan mereka semua. Pandangan Xia Wu kemudian langsung tertuju kepada Tang San yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat. Xia Wu yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xia Wu, di levelnya yang sekarang seharusnya Tang San hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1.500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2.000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Xia Wu bisa selamat dari siluman kera raksaksa Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Xia Wu pun terpaksa mengarang cerita kalau tadi saat berada di dalam hutan terdengar suara auman siluman kera raksaksa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan, saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia 1.000 tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30 sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xia Wu yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Xia memenuhi undangan dari Flander untuk datang ke Akademi Sri Lanka. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tang San serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Xia mengungkapkan bahwa sebenarnya Tang San tak hanya punya satu roh pelindung melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung palu houtian milik Tang Hao. Sin kembali beralih memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya. Akan tetapi karena efek dari seluman laba-laba yang terlalu kuat membuat Tang San merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari seluman laba-laba yang ia serap. Tubuh Tang San yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tang San kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memeja tebing yang sangat coram, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di sekte Tang di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam sekte ketimbang Tang San yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah seorang tetua untuk diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia karena ia ingin mempelajari teknik Tang Men, sebuah teknik tingkat tinggi dari sekte Tang. Namun izinnya ditolak, tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun, apalagi Tang San yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tang San kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana. Sampai tibalah ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tang Men disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh tetua besar Tang Lan yang merupakan pimpinan tertinggi di sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tang San yang menyesali perbuatannya, menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang tatua justru menyelamatkannya. Kemudian ia justru menjelaskan mengenai sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulu adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar, padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari sekte Tang, karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tang San dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Sin beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin membaik dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Ishak Tangis Haru menyertai momen tersebut. Kemudian Tang San menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan siluman laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari siluman laba-laba yang telah dibunuh Tang San. Semuanya pun mulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tang San berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasianya karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi siluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tang San sangatlah membantu dalam menghadapi para siluman laba-laba kecil. Senjata itu sangat efektif bahkan untuk tipe support seperti OICK pun bisa dengan mudah menggunakannya. Saat Xiaowu terdesak dan hampir terkena serangan dengan sigap, Tang San pun datang untuk melindunginya. Secara refleks, ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiaowu. Dan sisanya lari ketakutan melihat amokan dari Tang San. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan sindu mengenai Tang San dan OICK yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya serta kemunculan siluman roh kera-raksaksa yang sempat menculik Xiaowu. Guru Zhao juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiaowu mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut siluman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiaowu dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari siluman roh yang jauh lebih kuat dari siluman kera-raksaksa di hutan sindu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para siluman roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sancaungu tinggal di dalam Danau Tenang yang menjadi pusat dari hutan sindu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang Master Roh bergelar dauluwo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang siluman kera-raksaksa untuk berduel. Namun di pusat hutan ia malah bertemu dengan siluman roh yang jauh lebih menakutkan dari siluman kera-raksaksa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar makhluk itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. Pembicaraan kemudian berlali membahas mengenai Oishiki yang telah mendapatkan cincin ketiga dari siluman ular terbang serta Tang San yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari siluman laba-laba meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelah kekuatan dari Tang San akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tang San yang sedang memikirkan ingatan dari mas lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di mas lalu yang membuatnya bertekad untuk mulai membangun sekte Tang di dunia baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flander mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tang San dan Xiao yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut, tiba-tiba Tang San berteriak agar semuanya segera menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali dan naasnya serangan tersebut mengenai langan Mang Ho Jun. Master Xiao berusaha menghidle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tang San yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Ho Jun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tang San sangatlah beracun. Dibawalah ia masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tang San agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Ho Jun karena hanya dengan cara itu Mang Ho Jun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Ho Jun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut dan Mang Ho Jun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramahi Tang San. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tang San memang telah bertindak sangat gegabah tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari seluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tang San juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tiba lah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tang San dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tang San menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkatnya, Tang San menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat rampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar T. Ling dan T. Hu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala pandai besi kemudian meminta jaminan kepada Tang San. Ia masih belum meyakin kalau Tang San adalah seorang master roh. Ia pun meminta Tang San untuk menunjukkan ID card master roh miliknya. Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tang San sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tang San lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari Akademi di Kota Nauding. Sementara sekarang, ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tang Sanlah orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Kala itu, Xiaoyu yang emosi ingin menghabisi mereka. Namun beruntung Tang San berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa pikir panjang, ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tang San, mengingat Tang San telah berjasa untuk kedua putranya. Di sore harinya, terlihat Tang San yang sedang menyendiri di sebuah tebing, tengah memikirkan sekte Tang yang akan ia bangun di dunia barunya ini. Tak lama setelah itu, Xiaoyu datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tang San. Namun Tang San berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiaoyu. Sayangnya ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya, dimulailah latihan para murid Akademi Sri Lanka dibawa bimbingan langsung dari Master Xiao. Ia memerintahkan Daimube untuk maju, kemudian menjelaskan kalau Daimube harus bisa mengalahkan satu persatu murid Akademi Sri Lanka, mengingat di antara yang lain Daimube lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tang San. Namun Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan kekuatan cincin roh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Daimube protes. Menurutnya tidak akan adil karena Tang San memiliki level lebih rendah darinya, selain itu akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Xiao pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Master Xiao, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat cincin roh dari seluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat. Sebagai tipe crowd control, Tang San jelas tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe fighter seperti Daimube. Oleh karena itu, ia stay menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Daimube adalah terlalu meremehkan musuhnya. Sampai Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Daimube tak lagi bisa sembarangan memotong karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini pertarungan mereka pun berakhir dengan Tang San yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah Tang San menyerap kembali racun yang sempat mengenai Daimube, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Ho Jun dan Oishiki. Serangan pertama Daimube masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan dua cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Ho Jun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Daimube karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Ho Jun telah meningkat semenjak dari hutan sindu. Serangan berikutnya barulah Mubai menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Ho Jun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mubai lupa kalau di pihak Mang Ho Jun terdapat Oishiki yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Ho Jun. Sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Ho Jun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Daimube. Mubai adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja. Sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Daimube hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishiki habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Ho Jun terus mendapatkan suplai energi dari Oishiki sehingga serangannya bisa ia sepam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang San untuk sparing melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang San pun cukup dibuat kualahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang San juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao Wu sudah hampir menang, Tang San menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga, Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dai Mube sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tang San harus berhadapan dengan Mang Ho Jun dan OICK yang dalam kondisi prima. Namun Master Xiao mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya, musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Xiao mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Xiao karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Nah itulah ulasan plot cerita dari Dong Hua Shao Lan. Baiklah sekarang saatnya kita membahas detail menarik memberikan opini dan penilaian pribadi. Masih menggunakan setting tempat hutan sinduh surganya bagi para seluman roh. Terdapat scene percakapan menarik mengenai masalah yang tidak pernah terpikirkan oleh karakter manapun, di mana Tang San mengutarakan pendapatnya mengenai kepunahan seluman roh di masa depan jika terus-terusan diburu. Hal ini masuk akal ya, disebutkan bahwa seorang master roh akan berburu cincin roh setiap naik 10 level. Contohnya Tang San yang telah mencapai level 30, membutuhkan cincin ketiga untuk bisa naik ke level 31 dan seterusnya. Contoh lain Guru Zhou yang telah mencapai level 76, sekarang ia memiliki cincin roh sebanyak 7. Untuk bisa melewati 10 level hanya memerlukan waktu beberapa tahun saja. Sementara seluman roh yang diperlukan harus berusia ratusan bahkan puluhan ribu tahun, sehingga hanya dengan menggunakan perhitungan yang sederhana dapat disimpulkan bahwa ketersediaan seluman roh yang bisa digunakan pasti lama-kelamaan akan habis. Hal menarik lain adalah adanya konten prank dari Xiaowu. Dari sini terungkap sudah identitas Xiaowu yang sebenarnya adalah seluman roh berusia 100 ribu tahun yang telah mengalami evolusi menjadi manusia. Jauh sebelum episode ini sebenarnya beberapa kali sudah ditis ya. Saat mendaftarkan dirinya ke Sri Lanka, panitia pendaftaran mengatakan hanya menerima master roh dengan kekuatan monster. Sekilas kita melihat ekspresi Xiaowu yang seketika berubah. Padahal monster yang dimaksud bukan seluman roh, melainkan merujuk pada orang yang telah mencapai level 20 ke atas. Scene lain ketika gadis kelinci ini satu-satunya yang meratapi kematian dari seluman roh yang dibunuh di depan matanya. Menyambungkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai hubungan manusia dan seluman roh yang jelas tak akan bisa akur selama manusia tetap memburu mereka. Bahkan Tang San juga mengakui kalau sebenarnya manusialah yang lebih ganas dan kejam ketimbang para seluman roh. Mungkin di masa depan Xiaowu yang akan menjembatani terciptanya hubungan baik antara manusia dengan seluman roh ya. Lanjut ke scene berikutnya ketika Tang San bertanding kembali dengan Meng Jiran. Sebagai taruhan jika Meng Jiran kalah, Tang San boleh menyerap cacin roh dari seluman laba-laba tersebut. Namun jika Meng Jiran yang menang, seluman roh tersebut haruslah dibuang. Namun pertanyaannya kenapa harus dibuang? Kenapa tidak ia serap saja? Alasannya sudah jelas karena cacin roh dari seluman roh hanya bisa diambil oleh orang yang telah membunuhnya saja. Adegan ketika Guru Zhao mengajak Meng Su untuk bicara empat mata, sebenarnya ia memberitahukan bahwa ayah Tang San adalah Tang Hao. Sudah jelas kalau ia bukan takut kepada Master Xiao, melainkan kepada ayah Tang San. Master Roh bergelar Dauluo. Kita mundur sedikit saat Tang San terkena racun seluman laba-laba yang memberikan efek halusinasi. Dalam halusinasinya, mengambil skenario pasca Tang San menjatuhkan dirinya ke dalam lemban neraka, ia berhasil diselamatkan oleh para tatua sekte. Namun ia sama sekali tidak mengingat kehidupannya di Sri Lanka, melainkan hanya ingat di kehidupannya ini. Tempatnya ini bernama Sekte Tang. Di sekte ini awalnya memiliki aturan kasta yang membedakan antara murid dalam dan murid luar. Artinya, para murid dari dalam sekte merasa derajat mereka lebih tinggi. Sementara murid seperti Tang San yang berasal dari luar sekte dianggap lebih rendah. Namun dalam halusinasinya, seorang murid menjelaskan bahwa kasta tersebut kini sudah dihapuskan semenjak Tang San berhasil diselamatkan. Para murid kini hanya dibedakan berdasarkan senior dan juniornya saja. Dalam percakapan ini, akhirnya ingatan Tang San pun kembali saat ia bilang bahwa ia tak nyaman dipanggil senior Tang San dan menyuruh murid tersebut untuk cukup memanggilnya kakak Tang San. Hal ini sontak mengingatkannya dengan Xiaowu yang selalu memanggilnya begitu. Sehingga inilah yang men-trigger Tang San bisa kembali ke kehidupannya di Sri Lanka. Beralih ke scene terakhir ketika Tang Hao mengunjungi sebuah tempat yang banyak ditumbuhi rumput biru perak. Bisa dikatakan ini adalah makam dari Mendiang istrinya ya. Di mana sang istri memiliki kekuatan roh pelindung rumput biru perak seperti Tang San. Saat Tang Hao mendatangi sebuah tempat berpasir dengan banyak sisa-sisa mayat prajurit yang berserakan seperti bekas medan peperangan. Diikuti suara burung gagak sebagai lambang kematian karena burung gagak adalah burung pemakan bangkai. Di scene ini kita juga diperkenalkan karakter baru yang bernama Ah Yin, istri Tang Hao yang tentu sekaligus menjadi ibu dari Tang San. Ah Yin sendiri juga sudah pernah kita singgung bahwa ia merupakan seleman roh berusia 100 ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia mirip dengan Xiaowu. Di awal pertemuan mereka, Ah Yin juga merahasiakan identitas aslinya dari Tang Hao. Hingga saat identitas aslinya terbongkar, ia menjadi incaran para master roh dari organisasi bernama Balero Pelindung mengingat seleman roh berusia 100 ribu tahun sangatlah langka. Dalam pelariannya bersama Tang Hao, ia dikejar oleh dua orang master roh bergelar Daoluo, salah satunya bernama Yue Guan. Kekuatannya adalah senjata berbentuk bunga kerisan yang sekilas mirip dengan senjata rahasia dari sekte Tang. Dalam live actionnya, ia pertama kali diperkenalkan saat menjadi juri turnamen pertarungan di Kerajaan Tiando. Memiliki penampilan yang jauh berbeda dengan pakaian yang dominan berwarna putih. Master roh kedua bernama Guemi, pemilik kekuatan bayangan kegelapan. Dalam kisahnya, mereka berdua adalah rekan yang sangat dekat. Namun meski sama-sama bergelar Daoluo, mereka masih belum mampu mengalahkan Tang Hao. Sampai datanglah master roh bernama Xian Sunji yang merupakan pimpinan tertinggi di Balero Pelindung pada eranya. Di sini terungkap fakta yang menarik, yaitu ternyata cincin roh seleman bisa diserahkan secara sukarela tanpa harus dibunuh oleh si penerima. Hal ini dibuktikan dengan Ah Jin yang memberikan cincin roh berusia 100 ribu tahunnya untuk Tang Hao agar ia yang terdesak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan uniknya lagi, setelah cincinnya diambil, Ah Jin tidak mati, melainkan kembali ke wujud semulanya. Bagi yang belum tahu, warna cincin roh menunjukkan usia dari cincin tersebut. Di mana warna putih berarti berusia puluhan tahun, kuning ratusan tahun, ungu ribuan tahun, hitam puluhan ribu tahun, dan merah ratusan ribu tahun. Ada pula yang berusia jutaan tahun disebut cincin dewa yang berwarna keemasan. Cincin jenis ini akan kita bahas di lain kesempatan ya. Kita beralih ke scene yang memperlihatkan masa lalu dari Tang San. Dari sini semakin dipertegas bahwa kehidupan di sana jauh berbeda dengan dunia Dauluo yang sekarang Tang San tempati. Di sana tidak ada istilah master roh, sluman roh, cincin roh, dan sebagainya. Di sekte Tang merupakan perguruan biladiri biasa yang berfokus pada penggunaan teknik senjata rahasia. Meskipun Tang adalah marga dari Tang San, namun ia bukanlah orang asli dari sekte ini. Terlihat ketika ia ditindas oleh murid-murid lain dan mendapatkan kecaman sebagai orang luar. Namun anggapan ini berbeda dari tetua sekte yang menganggap bahwa tidak ada bedanya mau murid luar maupun murid dalam sekte. Karena bakatlah yang jauh lebih penting. Hal ini sejalan dengan halusinasi Tang San sebelumnya, di mana kasta murid luar dan murid dalam telah dihapuskan. Mungkin halusinasinya ini merupakan representasi dari keinginannya ya. Dan adegan ketika tetua sekte membiarkannya pergi dari perpustakaan rahasia merupakan adegan sebelum aksi kejar-kejaran di episode pertamanya. Hal menarik lain adalah kemunculan dari kaisar siluman roh berwujud ular raksaksa berkepala banteng, Master Xiao menyebutnya banteng sanca ungu. Namun nama aslinya adalah Daming. Dijelaskan bahwa ia ternyata jauh lebih kuat dari siluman kera raksaksa. Diceritakan ketika mereka masih sangat kecil, Daming diselamatkan oleh Xiao, sehingga membentuk persahabatan antar keduanya. Dan Daming kemudian menganggapnya sebagai kakak perempuan. Trio Daming, Erming, dan Xiao sering bermain bersama. Setelah mereka menjadi siluman roh yang sangat kuat, mereka melakukan perjalanan ke pusat hutan sindu untuk mendapatkan wilayah mereka sendiri. Sampai akhirnya karena suatu alasan, Xiao memutuskan untuk pergi ke dunia manusia. Beralih membahas mengenai ID Card yang dimiliki oleh setiap Master Roh. Benda yang dikatakan sangat rahasia dan tak boleh sembarangan diperlihatkan kepada orang lain. Dijelaskan bahwa setiap Master Roh yang mendaftarkan dirinya ke dalam sebuah institusi resmi, maka ia akan mendapatkan ID Card-nya. Di situ tercatat mengenai identitas serta perkembangan dari pemiliknya. Seperti nama pemilik, tanggal lahir, jenis roh pelindung, level yang telah tercapai, serta nama institusi yang mengeluarkan ID Card tersebut. Dijelaskan juga jika terdapat perubahan seperti peningkatan level, maka haruslah didaftarkan lagi. Selanjutnya kita bahas kemampuan baru dari Tangshan. Setelah mendapatkan cincin ketiganya, rumput biru peraknya kini menjadi jauh lebih beracun dari sebelumnya. Tulang roh laba-laba yang sangat tajam, serta uniknya ia juga bisa menyerap kembali racunnya pada tubuh seseorang. Bicara soal kekuatan Tangshan, sampai sejauh ini karakter yang memiliki kekuatan non-roh pelindung hanyalah Tangshan. Kemampuan itu adalah mata iblis ungu dan tangan besi. Mata iblis ungu ternyata tak hanya berfungsi untuk melihat gerakan cepat layaknya syaringan di anime Naruto. Diperlihatkan ia juga bisa menggunakannya untuk melihat aura seseorang. Hanya dengan sekali melihat, ia langsung bisa mengidentifikasi seorang master roh. Tidak hanya itu, mata ini ternyata juga bisa digunakan untuk menangkal serangan dari kekuatan hipnotis. Ia mengungkapkannya saat separing dengan Xiaobu. Menurutnya jika sedari awal ia mengaktifkan mata tersebut, maka ia tak akan jatuh dalam hipnotis Xiaobu. Sementara tangan besi memungkinkan pengguna mengeraskan tangannya untuk menangkis serangan. Bahkan cukup kuat untuk menahan racun yang sangat mematikan. Kita pasti sama-sama sepakat bahwa dibanding live action-nya, Tangshan versi Donghuanya jauh lebih powerful ya. Adegan lain yang cukup menarik adalah latihan pertama yang diberikan oleh Master Xiao kepada para murid Akademi Sri Lanka. Separing yang dilakukan Tangshan melawan Daimubai, secara teori harusnya dimenangkan oleh Daimubai karena ia berada 6 level lebih tinggi dari Tangshan. Namun Master Xiao mengatakan bahwa di kisaran level kurang dari 60, Master Roh tipe pengendali memang bisa lebih kuat dibandingkan Master Roh bertipe lain. Setidaknya jika selisih levelnya kurang dari 10. Perlu kalian ketahui bahwa Daimubai disini lebih sopan dari versi live action-nya ya. Di live action, pada awal pertemuannya dengan Master Xiao, ia benar-benar memandang rendah gurunya tersebut. Ia justru mengatakan kalau belajar teori tak akan ada gunanya dalam pertarungan. Ia baru menyadari kesalahannya tersebut setelah ia bertarung dengan sang kakak. Ketika para murid harus menerima hukuman dari Master Xiao karena kesalahan yang mereka lakukan dalam pertarungan, Ning Rongrong dan Suying adalah dua murid yang sama sekali tidak dilibatkan sehingga harusnya mereka tidak dihukum. Namun karena hukuman ini adalah untuk menguji solidaritas mereka sebagai sebuah tim, maka mereka berdua secara sukarela bersedia untuk ikut menerima hukuman. Baiklah, mungkin cukup sampai disini ya pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan, silakan menulisnya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!